Anda masih menyaksikan viral news bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DBO. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kompes Polisi Ade Arisyam Indradi mengatakan hingga Sabtu 10 November pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh Ade sebagai salah satu buron yang masuk dalam DBO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap Subdit Jatandras di Treskrimung Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyatarkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga teringulan 3 tahun 2024 mencapai Rp283 triliun. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak Rp9.096 tersangka, Rp5.991 rekening, dan juga mematikan Rp68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran, yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, kris, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya, saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan, hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silakan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menentaskan masalah judi online ini. Dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadipropam, ke para Kapolda, untuk melakukan pengecekan setiap hari. Sehingga paling tidak, dari anggota kita juga, kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online, ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan, mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat, jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.